Taukah kalian mengapa pesawat tempur rata-rata memasang mesin jet di bagian tengah sampai ke ikor pesawat, dan tidak di bagian sayap? Alasannya pertama, karena kalau mesin di bagian sayap, kapasitas persenjataan otomatis akan berkurang, kalau hanya mengandalkan bagian fuselage atau perut pesawat. Yang kedua, karena beberapa pesawat hanya punya satu mesin, sehingga tidak mungkin diletakkan di salah satu bagian sayap saja. Yang ketiga, karena untuk pesawat bermesin dua, tujuannya adalah untuk keseimbangan. Bila kedua mesin di tengah dan salah satu mati, pesawat relatif masih bisa dikendalikan, biar tidak olengbos. Yang keempat, karena mesin pesawat terlalu panjang dan bisa melebihi ukuran sayap. Contoh mesin pesawat tempur F-35 panjangnya mencapai 5,6 meter, terlalu panjang untuk diletakkan di bagian sayap. Sementara itu, tercatat hanya ada sedikit jet tempur yang meletakkan mesin di sayap, contohnya ME-262 buatan Jerman. Pesawat ini hanya bisa membawa dua pom, tidak bisa membawa persenjataan banyak karena beban sayap sudah cukup besar untuk membawa dan menahan tenaga mesin.